Intro Persoalan utang miliaran rupiah oleh Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno saat ini terus jadi pembicaraan. Perwakilan Anies Baswedan dalam tim kecil penyajakan koalisi perubahan Sudirman Said membenarkan bahwa utang tersebut digunakan untuk biaya kampanye saat bergadar DKI tahun 2017. Menurut Sudirman Said, Anies Baswedan harus berutang karena tidak sanggup memenuhi porsi dana kampanye. Hal ini disampaikan oleh Sudirman Said saat menjadi narasumber di akun Youtube Akbar Faisal Ancensor pada Sabtu 11 Februari. Dalam kesempatan tersebut, Sudirman membenarkan bahwa porsi pembiayaan kampanye dibagi menjadi 70% oleh Anies dan 30% oleh Sandiaga. Terkait uang sebesar Rp50 miliar yang tengah viral, Sudirman menyebut bahwa hal tersebut bagian dari kebutuhan kampanye. Dijelaskan oleh Sudirman, Anies harus berutang karena tak mampu memenuhi porsi pembiayaan kampanye sebesar 70%. Disebutkan oleh Sudirman, pemincapan uang oleh Anies ini bukan tanpa alasan. Hal ini mengingat mantan Menteri Pendidikan tersebut merupakan akademisi yang tak memiliki banyak uang. Untuk diketahui, kabar utang Anies ini pertama kali diungkit oleh politisi Golkar Erwin Aksa di kanal Youtube milik Akbar Faisal beberapa waktu lalu. Anies sendiri kemudian buka suara menjelaskan persoalan ini. Menurut Anies, dukungan atau sumbangan yang diberikan kepadanya saat berkata DKI 2017 akan dicatat sebagai utang apabila ia gagal. Dikatakan olehnya, dalam pemberian dukungan itu, Sandiaga bertindak sebagai penjamin, bukan pemberi pinjaman. Adapun uang, senilai Rp50 miliar ini berasal dari pihak ketiga yang tak diungkap oleh Anies. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!